Pemirsa ratusan warga desa Kubang Kangkung, Cilacap, Jawa Tengah menggelar sholat minta hujan di area persawahan kering. Selain krisis air bersih kekeringan, selama lima bulan juga membuat ratusan hektare tanaman padi berusia muda mati. Ratusan warga desa Kubang Kangkung, Kabung Nganten, Cilacap, Jawa Tengah berkumpul di area persawahan yang kering. Mereka menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan. Sangatan matahari tak menyurutkan niat warga untuk melaksanakan sholat istisko. Warga meminta kepada sang pencipta untuk menurunkan hujan agar sawah mereka bisa tak lagi kekeringan. Sudah lima bulan ini desa mereka mengalami kekeringan akibat kemarau. Sebagai dampaknya, warga sulit mendapatkan air bersih dan ribuan tanaman padi berusia muda mati. Warga mengaku merugi hingga jutaan rupiah. Kekeringan melanda Cilacap terjadi di 77 desa, sementara di ribuan hektare lahan pertanian mengalami pusoh. BMKG memprediksi kemarau berkepanjangan terjadi hingga awal Oktober mendatang dan sebagai dampak El Nino. Lebih dari 80 persen wilayah Indonesia dilaporkan mengalami kekeringan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto memberitakan.